Halo guys, balik lagi bersama aku dan isuanku tercinta Hari ini masih di Malang Dan kita masuk ke Grebel rumah Crazy Rich Malang Udah disini, nginep disini Lihat rumah ini dan bener-bener amazing banget guys Jadi motivasi dan inspirasi Buat aku dan istri untuk kerja lebih keras lagi Karena di dalam rumahnya lengkap banget guys Mau apa aja ada, udah kayak mall Gak perlu keluar rumah Ada showroom mobil, kebun binatang Semua serba otomatis dan berlapis emas Balan udara rasaksa dan kerang rasaksa Udah lengkap banget guys, pokoknya guys ya Yang penasaran, tonton videonya sampai habis Jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe Selamat menonton, enjoy Halo guys, selamat datang lagi di Gelombok Rumah Ini kita ke rumah Crazy Rich Malang Kayaknya nanti kita juga bakal nginep disini guys Oke Oke sayang? Ayo kita lihat Wow Gokil guys Ini baru namanya bener-bener Crazy Rich Malang Oke kita lihat guys Ini kita sampai di garasinya Tunggu dulu sayang, kita harus ketemu yang punya rumahnya dulu Dimana ya pengen punya rumahnya Assalamualaikum Mas Gilang Dan Kak Sandi How are you bro? Jangan ke Malang Wah aduh Kak Sandi apa kabar? Nyalin ketemu nih Waduh Aku tuh udah gerbuk banyak rumah orang Tapi kayaknya rumah ini salah satu yang paling menarik ada di persosial mediaan Iya Jadi kalo kita gak gerbuk rumah ini, pasti kurang Boleh gak hari ini aku mau bongkar-bongkar rumahnya? Boleh Boleh Siapa tau kita-kita ini yang anak muda bisa nyari inspirasi dari sini Broku, kita mulai biasanya kalo aku ini matanya tuh suka ngeliat mobil-mobilan Jadi yang pertama aku liat ini nih Garasinya liat Wah Ada dua sih Ada dua, ini garasi pertama Ini Matic juga gak bukanya nih Bukanya Matic Dibuka dong Si Gokil Mas Gilang ini ya Semuanya 99 JRG 99 JR 99 Tesla Tapi artinya 99 tuh apa sih? 99 tuh nomor pesaran Nomor pesaran tuh dari pembalap Aku suka pembalap Jorgy Lorenzo dulu Oh, Giorgio Lorenzo jadi 99 Yang paling sering dipake yang mana nih? Yang paling sering dipake yang berdua? Alphard Oh Oke Alphard Yang ini apa yang ini? Sama ini 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 3 seat Ini 3 seat 4 4 seat Ini nih guys ya, ini Lexus Orang punya Alphard itu banyak Tapi orang naik Lexus ini masih jarang Karena ini indiannya aja lama Coba Mas Udah kebuka Mas Gilang? Ini lebih favorit, soalnya di belakang cuma berdua doang Oh jadi bisa pacaran tiap hari Kalau ini Rolls Royce ini kita liat nih Ini yang terbaru nih yang aku liat ya Ini pinjem Pinjem bisa aja nih Orang pelat mobilnya disini Iya Kalau pelatnya itu masih belum dateng Tapi Mas Gilang biasanya kalau mobil-mobil gini Ada kisah dibalik itu gak sih? Misalnya nih kalau beli mobil ini Karena hari ini aku berhasil mencapai omset segini Atau karena lagi seneng ini, ini, itu apa? Kalau dulu masih awal-awal Kita beli mobil itu kita ada achievement Ketika kita udah mencapai goal tertentu Beli mobil Beli ya? Aku izin istri dulu, boleh gak beli nih? Oh izin, selalu izin Selalu izin, selalu Jadi aku menelahkan standarnya ada S&E sama ICU Jadi S&E sudah nanya istri S&E sudah nanya istri S&E itu istri sudah oke Oh oke Itu wajib Jangan sampai tiba-tiba istri gak tau mobil disini Udah dateng gua bisa berubalikin S&E S&E Siap ngikut istri Mobil pertamanya Mas Gilang itu apa? Hyundai Games Hyundai Games Jadi setelah aku beli mobil itu Dapat 3 bulan, aku ketemu sama dia Oh iya Sekarang mobil itu akhirnya aku ketemu dia Dia mau sama aku dan akhirnya menikah Sekarang mobilnya mana? Mobilnya udah dijual Aduh sayang, hata tersejarah Kalau ini supercar katanya Mas Gilang juga punya koleksinya Oke ada Jalan kita Boleh? Naik bagi aja ya kita Ayo naik bagi Yuk kita ke bawah bro Wah seru nih Kita jalan ke bawah Ini kalau rumah udah pakai bu gigi ya sayang Berarti udah kegedean sayang rumahnya Ini berapa meter bro? Luas rumahnya Hampir 5 ribu ya Rumah ini kita pakai arsitek tapi hampir 100% yang ya Kita improve sendiri juga Iya Kayak arsitek kita ada penjaga gini kita improve Keren Ini bener-bener the real Keliling rumah ini namanya Wow Sayang Wow Ini mimpi setiap laki-laki Pamos Pamos Wah sayang Gila ini bro Guys ini ya Super garage Coba kita masuk guys Gila ada AC nya Jadi emang begini di ruangan udah emang udah jatuh Totalnya ada berapa Mas Gilang mobilnya? Total mobilnya Lupa ya berapa? Kayaknya si mobil tadi kalau yang dari ini sampai depan aja Empat disana Lima disini tuh udah Sembilan sayang Belum mobil-mobil yang tadi Alphard-Alphard ya puluhan lah Tapi Mas Gilang sih yang mana yang paling favorit? Mobil favorit Mas Gilang nih Kalau aku dari semua mobil ini sebenernya aku sukanya yang ini 488 Spyder Ferrari 488 Spyder Gila bikin kita viral gak? Hahaha Kalau kasutnya yang mana favorit? Apa ini? Dan mobil ini adalah supercar pertama yang aku beli Oh ini pertama? Oh ini supercar pertama? Pertama Porsche tapi kan Porsche bukan masuk supercar Oh iya sport car Dan ini supercar pertamanya Mas Gilang Ferrari 488 Oke guys liat nih di belakangnya ada Mercy GTR Aduh GTR Pro ini udah ada modifnya udah ada body kitnya ya Mas Gilang ya? Gak asli karbon tuh muain emang Asli karbon? Nah dari mobil ini emang aku ini juga asal-asal memakbarin juga Ini Aston Martin nih kece banget nih Special edition jamnya sebuahnya Tapi kalau brand kesukaannya istriku aku tau ini Lamborghini Wah suka Rambo ya Jadi semuanya tuh pas kita Aku tempat mencoba loh Enak Engak 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 Sekarang dia pindah Mau Ferrari jadi Sayang jadi mau yang mana? Sayang garasi kita gak kayak Mas Gilang Jangan Jangan semuanya kamu pilih Ini juga keren nih guys McLaren Ini pintunya naik atas ya McLaren ini pintunya naik atas Cuman gak tau ya kalau handling aku masih megang Ferrari sih Ini satu-satunya warna gold yang ada di Indonesia Ini? Stikar ini gak stikar? Enggak stikar nya Oh gak keren banget Tapi katanya nih ya Mas Gilang Kan katanya kalau cowok Kadang-kadang punya mobil gini dianggapnya berlebihan Kadang dianggapnya ria Ngapain sih punya mobil banyak-banyak Kan bisa beli yang bermanfaat Ini kan gak kepake Misalnya ditanyain kayak gitu Ini pertanyaan normal netizen Apa jawaban dari seorang Mas Gilang? Kalau aku sih emang koleksi ya Emang suka gitu ya Emang termasuk kolektor Hobi gue tuh selain kerja ya Koleksi mobil Oh Jadi ketika orang bilang kan lebih baik buat orang yang membutuhkan Kita juga gak punya foundation juga Benar-benar Jadi sebenarnya punya foundation disana kita banyak program-program Untuk kemanusiaan, untuk sosial, untuk masjid Yang penting seimbang aja sih Iya 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 Oh jadi menurut Mas Gilang seimbang Dimana saat belanja, saat bantu orang juga sama gitu Oke tadi kan ini hobinya Mas Gilang Nah Hobinya Kak Sandy tuh apa sih? Pengen tahu Kan pasti cowok Pasti kan cewek kan gak mau kalah Wah ini lakinya beli ini Gua harus beli juga Kakak biasanya koleksinya apa? Aku tas Wah Penasaran gak sih sama tasnya? Kak Sandy kayak apa Tapi sebelumnya aku Mobil juga Suka kucing? Nih kucing Ini gak suka berkebun juga Oke Silahkan Ini kita masuk ke Salah satu hobinya Kak Sandy Kucing Kucing juga Ya ampun Kucing banget Ya ampun Ya ampun No No maybe Hey no Hi saya Ayu lucu sih ya Ya ampun Di depan kucing ternyata laki-laki itu gak jauh-jauh Emang paling suka main burung Tapi bukan main burung sendiri Oh burung sendiri Burungnya siapa nih? Burung ini Oh burung ini Main burung ini emang katanya banyak kalo cowok Kenapa ya suka main burung Mas Gilang? Ini sebelum aku punya ini Aku punya banyak burung yang bersuara Ternyata Sandy gak? Gak suka Gak suka Jadi aku punya burung Gak suka sama burung Kayaknya takut bingung kan ngilih burungnya Jadi aku gak mau banyak-banyak Tapi di rumah segede ini ya Mas Gilang Ini pasti kan butuh Apa yang namanya Asisten Pembantu Nguruhin burung Kucing Mobil Security Rumah semuanya Kira-kira butuh berapa orang sih sini? Kalau total Semua Semua Empat puluhan Jadi di sekarang empat puluh orang Empat puluh orang Mas Gilang Karena kan disini kan vila ya bro Jadi banyak tamu Banyak tamu Oh iya bener Jadi emang kita siapkan Team disini Untuk men-support Biar kalau tamu sini Tetap merasa nyaman Dan disiapkan dengan baik bro Keren banget nih saya ngeliat Kalau berenangnya kacau gini Tau gak siapa yang disen? Siapa? Sandy Kenapa? Biar yang dateng Saya dateng ini Biar Mas Gilang refreshing gitu ya saya Biar Mas Gilang bilang iya loh ya Nanti Dulu itu ini udah ada temboknya Oh Hari ini kita bongkar jadi ini Dan disini ya guys Ini kamarnya banyak loh Ini kamar Kamar Ini bener-bener kayak hotel-hotel gitu ya Ini ada tujuh kamar Dizainnya beda semua Dan satu ruangan Tiap kamar itu kita berbeda-beda Sekarang Hai adek Felis Ini anaknya gimana nih Ini milik papinya banget Gimana kabarnya? Sehat? Eh itu gak tuh lagi Nah itu lagi Nah ini yang lucu tuh Lagi mamam cokat ya Hai Kalau ini namanya siapa? Ember Ini Ember Lagi mamam cokat Ini gemis banget Ember Yang ini rambutnya kriwi loh Yang ini rambutnya lurus Ini dia siapa? Seru bro kalau lu ntar punya anak bro Iya Membagi antara waktu kerja Kerja dan anak Kita masuk ini ke ruang tengah Ayo Felis Felis ada kamar sendiri? Ada dong Ada liftnya Wow Let's go Let's go kita masuk Mana kamarnya Felis? Coba kasih lihat ke Felis mana? Yang mana? Oh coba Oke Mana? Wih keren Coba kita lihat kamarnya Felis Wah keren banget kamarnya Felis Lucu banget guys Mak jelasin dong Ini apa? Kamarnya apa? Mermi Mermi Jadi Felis yang request maunya kamarnya gini gitu ya Felis luangan favoritnya gimana disini? Suka duduk dimana? Suka dimana kak? Dia udah punya poster Oh udah mandiri sekarang Pinter loh Makanya dia kalau malu tidurnya bangsa matinya di kamar sebelah Ayo kita lihat Ayo kamar ade Sekarang lihat yuk kamar ade Ayo kita lihat Wah keren banget ini Wah ini lucu sekali Wah ini bener-bener lucu banget Ini temanya apa? Ini temanya Sky Nah ini emang maunya diri Balon udara Nanti gini ya sayang buat anak kita Mau ayang please to Oke oke sayang Jadi semua tuh ya kasih ini Ini custom Keren banget loh Even kita custom pun Kaya part yang di dalemnya tuh kita request Kayak itu tadi Dari kerang Ini ada balon udaranya Kayak gitu gitu Tapi ini kalau aku punya pertanyaan ini buat kasih indian mas Gilang Gimana sih bagi waktu kerja Terus ngurusin anak juga dirumah Kalau kita selalu bawa anak kita kemana pun Kalau kita lagi kerja di Jakarta Kita bawa Jadi ini ke Jakarta bawa juga? Bawa dong Kita ada launching apa? Kenapa nak? Kedinginan Oh dingin Oke Jadi kita gak pernah lepas dari mereka Iya Selalu kita bawa Kemanapun? Kemanapun Kita launching Kita bawa Terus kita pulang kerja jam berapa? Jam 7 jam 8 malam itu Pertama kali kita sampai rumah Kita harus datang ke rumah Iya Oh langsung Langsung Kata biasanya Fairlist tuh 7 tahun kan Tapi dia udah bisa whatsappan sama aku Iya Dia tanya gitu Dia tanya gitu Tapan pulang Jam berapa pulang gitu Jadi dia udah nanyain Itu kalau punya anak serunya gitu Aduh gak sabar Doain ya Doain ya mas Gilang ya Ayo Sen Kita harus semangat lagi Sen Bikin lagi Amin Amin Tempat koleksinya Kak Sandy Bundah Kamarnya Kak Sandy Mas Gilang Assalamualaikum Wah ini kamarnya Wah Kamarnya Oh my god Oh my god Seleranya ini aku banget nih Kamarnya Masya Allah Enak banget kamarnya Wah Ini sih keren banget sih Mas Gilang Wah oke CCTV juga disini Kayak di kamar kita sayang Kamarnya gitu Terang Terang Oke Kak Sandy udah gak sabar nih Orang mau adrop kesini Eh kesini tuh Jadi gak semua orang udah tau Wah Wah Sayangku Sayang Wah Bahaya nih kalau kesini Boleh gak di ngindir mau baru Boleh sayang Bo Ayang tasnya ya Allah Terima kasih dong bro Ini kaset selatu Kaset selatu Kaset selatu Kaset selatu Kaset ada di sini Karena Oh jadi ini sebagian Sebagian aja Nah sekarang mau nanya Jadi Ini gak sih Apa namanya Punya budget tersendiri gak sih Untuk Tas Atau untuk Gak ada Gak ada Gak ada Unlimited ya budgetnya ya Kalau kebanyakan tas tuh Dari uang belanja Yang dia kasih per bulan Iya Jadi harus ditabung Tabung gitu Enggak Biar dia bulan budgetnya Bisa bagi satu tas lah Jadi budgetnya gua satu tas Kalau gua satu Budget per bulan Oh jadi langsung Aku pengen lagi pake wangku sendiri Gila guys ya Mas Gilang itu ternyata Belanja jajan istrinya Satu tas krokoko guys Bisa kayaknya Jadi yang paling favorit yang mana Yang paling favorit Yang paling favorit Aku yang gold Karena aku suka gold Oh ini gold ya Ini bukan joklat ya Iya gold Mid Jadi ini mid Ini apa Oh iya Paling shiny ya Betar Barangnya Mas Gilang gak ada Iya nih Barangnya Mas Gilang gak ada Barangnya Mas Gilang gimana Itu Mas Gilang gimana dong Kalau aku nih Seadanya iya Karena gak terlalu banget Sama sih aku juga Lemari aku semua buat istri aja deh Aku udah gak Masa kamar Gitu sih Emang kalau laki-laki tuh beda sih ya Penguarannya Tapi kalau perempuan tuh kelihatannya di One drop guys Barang yang paling berkesan yang mana? Yang paling berkesan Yang pertama kali aku beli sendiri sih Yang pertama kali aku beli sendiri ini Itu tahun berapa? 2016 ya 2015 itu tahun 2015 Ini tuh belinya second Diantara semua tag Di sini gak ada yang second Pecuali ini Lalu aku pengen maksunya LWS Tapi aku semua bisa-bisak Dan bahkan suasana aku suka warna Glow tabel Ini yang paling berkesan Ini kalau dilihat-lihat Kayaknya di ruang wardrobe ini Totalnya 50 miliar ya guys Waduh Ini kayaknya sih ya Kalau misalnya Beli tim bola Dapet lagi nih Aduh Oke let's go Wah ini keren guys meja makannya Ini ruang keluarganya mas Gilang Kita tiba di akhir dari Gerobak rumah kita pada hari ini Amazing banget rumahnya Mas Gilang ini Tapi mas Gilang pernah mimpi gak sih punya rumah? Kalau mimpi pasti Aku selalu bermimpi yang besar dari dulu Kalau dia list terus mimpinya Pengen punya ini itu ini itu Ditulis terus? Ditulis Tulisnya dimana tuh? Pertama kita tulis di buku sekarang udah di hampi Selalu di note hampi itu ada mimpi mimpi Dan juga plan-plan kita Termasuk private jet kayak gitu-gitu ya Mobil-mobil semua Kalau udah sampean dikit lagi mimpinya gitu Naik lagi naik lagi Jadi gak pernah berhenti gitu ya? Bukan berpuas diri Tapi emang kita pengen lebih dari sebelumnya Mimpi gak cuma kayak pengen beli barang aja ya Tapi dia kayak pengen punya apa pabrik ini, pabrik itu Kerjaan juga gitu Iya, iya, iya Itu salah satu mimpi yang terus bertambah berarti ya tiap hari Luar biasa semoga teman-teman semua dapat banyak pelajaran dari Mas Gilang dan Kak Sandi Iya Dan semoga juga ini jadi pelajaran buat kita berdua juga ya sayang Dan banyak pasangan-pasangan di luar sana Jadi walaupun Mas Gilang ini mulai dari bawah tapi sekarang bisa disisit Bisa kayak gini gitu loh guys Terima kasih Coba Mas Gilang kasih sama Kak Sandi sendiri-sendiri Gimana sih jadi seperti kalian berdua? Oke Kalau dari aku selalu aku bilangin Jadi harus fokus ya fokus apapun dengan yang dikerjakan Kemudian harus konsisten dan yakinlah bahwa kita semua ini menjadi orang yang berkesan Dan juga bermanfaat dan berguna buat yang lain Amin Kalau Kak Sandi Kalau dari aku tuh harus percaya diri Karena banyak banget cewek itu yang insecure sama dirinya gitu Kurukur, gendut insecure Kalau sekarang aku tuh pengennya semua perempuan itu percaya diri sama potensi Supaya dia bisa punya usaha gitu Jadi pas dia punya usaha tuh percaya diri gitu Punya usaha perempuan tuh punya value Punya value Para perempuan di luar sana jangan ngarepin suaminya aja gitu Betul banget Memang kamu harus bekerja dan mencari rezeki Iya sih bener Dan bahkan jadi bisa kerja bareng juga sama suaminya Bener Karena bersama itu lebih baik Karena kan gak mungkin karena jadi perempuan pengen beli budak minta suami Iya betul Pengen beli baju minta suami gitu loh Jadi walaupun suami kita misalnya kerjanya apa Sakses punya uang banyak Tapi sebagai cewek tuh menurut saya tuh harus banget punya penghasilan sendiri Betul Jangan sampai kita bergantung sama cowok aja Betul Luar biasa itu dia hari ini Terima kasih Mas Gilang Terima kasih Mas Sandy All the best kita doain selalu Mas Gilang Semakin sukses semakin berhasil Semoga lancar terus MS Glow Juragan 99 Corp Semuanya pokoknya Keterdokan yang terbaik Semuanya banget ya Kedatangan Arta sama Lel thank you banget Thank you Mas Gilang Berjumpa lagi di lain Terima kasih juga ya kan Amin 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 Oke guys thank you for watching Semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Subhanallah Walhamdulillah Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.